Hai, kembali bersama saya, Debbie Chambury, your favorite naturopathic practitioner. Hari ke-25, day 25, again, I wanna go back to sleep. Oh, udah mau tidur. Tetapi sesuai janji saya, tinggal seminggu lagi. Lebaran sebentar lagi. Siapa enggak sabar lebaran? Halo-halo, udah pada sahur ya semuanya ya? Oke, ini ugal-ugalan banget karena ada yang minta bikinin rendang dan ini udah mau lebaran. So, yowes, gitu. Pas aku tadi kemarin baru dapet kiriman daging, gitu. Eh, ada saladmaster. Hai, saladmaster. I wish I had my pants now. Jadi, aku tuh udah dapet daging shin beef. Aku kalau bikin rendang pake shin beef tetapi 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 tetapi. Ada beberapa tweak nanti. Enggak apa-apa ya, kita kan ugal-ugalan ya. Sesuai dengan titlenya. Cooking, Ramadan Cooking Club. Ugal-ugalan bersama Debbie Chambury. Ini saya udah enggak pake make up. Tadi pake lipstick merah aja deh, biar agak-agak kayak dakyung. Baiklah, anyway, let's start. So, nah, dalam rangka, dalam tema atau topik unlearn to relearn, Saya memang orang Padang asli. Dan saya sudah biasa bikin rendang. Cuman kemarin tuh saya baca untuk menghemat. Ini kan ibu-ibu semua ya. Jangankan ibu-ibu. Bapak-bapak, di. Soalnya ada ibu siapa kemarin tuh yang belanja suaminya. Kalian ke pasar. Dalam semua pasti seneng dong untuk menghematkan. Aku kemarin baca ada artikel yang bilang, di masa COVID-19 ini, kalau mau menghemat, WFH tentunya semua pada di rumah. Jadi listrik, gas, apa, semuanya meningkatkan ya. Jadi, katanya ada cara sebenarnya untuk memasak daging yang lebih efisien. So, saya mau coba sekalian aja. Mumpung ini bikin masakannya ugal-ugalan, yang penting rasanya enak kan. Ingat nggak sih ibu Debbie prinsipnya? Mau caranya gimana, bentuknya bagaimana, asal rasanya enak dan bergizi tinggi. Ya kan? Yuk, ini tadi aku udah beli. Ini sudah aku siram dengan air mendidih tadi. Jadi, katanya ini kuncinya adalah untuk mendapatkan daging yang empuk, disiram dengan air mendidih. Jadi, dagingnya udah aku cuci. Lalu, nanti aku langsung di-boil dulu. Jadi, katanya di-boil dengan air panas 5 menit dulu. Lalu, di-diamin selama 30 menit. Ya, dimatiin tuh gasnya. Jadi, kan nggak ngalak gasnya. Baru dimasak lagi selama 7 menit. Kita coba yuk. Kalau sukses kan lumayan ya, ibu-ibu. Menghemat. Siapa sih nggak mau hemat, ya kan? Yuk, kita coba. Ini udah aku, tadi udah aku... Yang ini udah aku ciram dengan air panas sebelumnya. Jadi, sudah bersih. Uangnya udah berubah, ya. Mungkin juga ini untuk mematikan kalau ada bakteri-bakteri berbahaya, ya. Hari gini kan, ya. Lalu, kita akan masak, nih. Ada yang punya stopwatch nggak? Kita akan boil selama 5 menit. Oke. Ada yang punya stopwatch? 3, 5, 1. Oke. Yuk, kita sekarang bikin... Oh, iya. Sekarang juga saya mau buat... Ini juga beneran. Ini ngarang. Ya, ngarang banget. Ya, namanya juga ugal-ugalan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting makanannya sehat. Mencoba. Saya mencoba live, loh. Mungkin... Bukan, bu. Metode 537. Apa ini lagi, nih? 573. Saya baru dengar, tuh, lagi. Ini ada lagi. Oke. Tuh, kan. Lucunya kalau masak rame-rame gini, tuh. Kita nemu... Nemu... Apa? Aduh, panci. Saya panci macem-macem, bu. Saya ada cast iron, ada stainless steel, ada brabantia, ada ceramic, ada pyrex, ada juga salad master. Jadi, gimana, nih? Yang mana? Nah, ini saya akan mencoba membuat lontong. Tapi, nggak lontong-lontong banget. Tapi, kayak rice cake gitu deh. Rice cake, tapi dengan quinoa. Jadi, ini quinoa-nya udah saya rendem, ya. Pokoknya, sumpah, ini ngasal banget. Nggak apa-apa. Lah, kemarin aja kue jadi. Pede aja kalau masak. Nggak perlu takut-takut. Aduh, sih. Nggak bisa masak. Itu BS. Orang nggak bisa-bisa masak, tuh, ya. Kalau bisa makan, pasti bisa masak. Ntar, ya. Nah, saya masukkan air. Kita akan masak dengan air 2 kali lipat dari biasanya. Jadi, kayak dibikin lebih lembek nanti. Nah, pastikan airnya merata. Jadi, nanti pas dijadi tuh, quinoa-nya tuh rata gitu. Level, ya. Boleh ditambahkan sedikit garam. Garam lau. Biar lebih gurih nanti. Makan sama sayur ketupatnya. Iya, sayur ketupat. Gayamu, Deb. Mau bikin sayur ketupat masih jauh lebarannya. Nah, kita demoin dulu, ya. Aku kira Chinese, taunya pada. Ya, kita ada irisan-irisannya lah, Bu. Irisan Cina, Padang, Jepang. Ya, gitulah, mumpulah, Bu. Namanya Indonesia. Dari Sampai Mar, oke. Ya, kan? Nggak apa-apa. Saya mau dianggap apa juga, nggak apa-apa. Saya, saya, I'm the... Saya tuh mengajarkan anak saya. Kalau ditanya, kamu orang apa? I'm the citizen of the world. Jadi, rasnya nggak ketahuan apa. Emang campur-campur sih rasa anak saya juga. Jadi, nggak apa-apa. Saya, I'm the... I'm the citizen of the world. Oke, oke, oke. Tahu nggak sih, ini... Aduh, ini bener-bener ugal-ugalan banget nih. I don't know if I'm gonna do it. I'm gonna challenge myself every single day. So, today, we're gonna make rendang. We're gonna make sambal goreng ati. We're gonna make lontong quinoa atau quinoa rice cake. We love you to make it. Nggak apa-apa ya. Coba aja. Namanya hidup dicoba dulu. Jangan bilang nggak bisa. Ya. Lumayan yang join. Udah pada selesai ini ya. Sahur ya, yang di Indonesia ya. Iya, 5.37 menit. Betul, betul, betul. Bapak Dila, aku mau nyoba itu. Siapa tau bener. Siapa lagi yang join hari ini? Bagaimana? Sudah ugal-ugalan sekali, Bu. Beneran deh. Yuk, kita akan buat. Ini buat bumbunya ya. Bawang. Oke. Terlalu ugal-ugalan. Ini sekalian-sekalian bikin buat sambal goreng atinya. Jadi, 3 bawang bombay. Terus, bawang putihnya tadi saya 2 ini. 2, apa namanya itu ya? 2 bawang bombay. Kunyit. Jahe. Sama. Sereh. So, lemongrass, turmeric, ginger, onion, garlic. Nah. Oke, sebenarnya ada laos. Tapi laosnya saya ada yang kering. Laos kering. Nanti yang buat, yang nanti saya pisah dibagi 2 nanti. Kita giling dulu yang gilingan pertama. Kita giling dulu. Oh, sorry. Ada ide tadi. Biar lebih wangi. Sebentar, sebentar, sebentar. Berhubung, jujur aja ya. Saya nggak punya santan kental yang bisa dipakai buat bikin rendang. Jadi, ini rendangnya bakal rendang super sehat. Allegedly. Kita akan sunrise sedikit dulu ya. Oke. Dan, cabai. Saya put chili as well. Saya put sedikit. Minyak kelapa. Oke. Bisa nggak ya? Bikin 3 menu Indonesia aduhai. Dalam waktu sejam. Oh, siapa nih? Siapa lagi? Stop. Metode. Itu hemat gas. Oh, iya. Bener ya. Udah coba ya Mbak Fadila ya. Yes, Kinola Ketupat. I'm so in love with you. Right. Nggak boleh buang-buang waktu. Kalau sama Bu Debi harus management. Ya. Kita management. Siapin. Ini juga satu pen lagi. Saya akan. Sebentar. Mana duluan ya. Oh, iya. Saya akan mengsangrai. 100 gram. Atau. Ya. Kurang lebih lah. Dikit aja. Kelapa kering. Jadi nanti ini yang bikin. Agak item-item gitu loh. Jadi nggak perlu kayak. Bikin kayak. Oma saya. Sampai berjalan-jalan. Di belakang halaman. Ya ampun si oma. God bless you. Oma saya itu kalau bikin rendang. Sampai. Sampai berjam-jam. Jadi ini kita bikin dulu. Sambil nunggu-nunggu yang lain. Yang boleh. Mau ngobrol-ngobrol. Silahkan. Mau tanya-tanya. Silahkan. Tadi. Tadi. Tiga. Empat. Lima. Berarti. Sudah dong. Sudah lima menit dong. Sudah wangi. Sudah wangi. Yap. Nah. Kita masukin yang mau tenangnya dulu aja deh ya. Kabe. Bawang. Kunyit. Karena sebagian buat. Sambal goreng ati. Kita bagi dua aja. Biar adil. Karena nanti yang. Bumbu. Apa. Sambal goreng ati ada perbedaan dalam bumbunya. Sudah. Oke. Saya akan masukkan jinten ya. Ini buat yang rendang. Jinten. Sekarang anak-anak sudah dibikin cuka cabe ya. Luar biasa anak Indonesia. Nah ini saya matikan dulu ya. Api yang merebus. Dagingnya ya. Dagingnya ya. Padahal kan di jamming 30 menit. Eh. Nggak ada gerannya. Nggak ada gerannya. Nggak ada gerannya. Ah, mata saya pedas Menangis Untung gak pake maskara Kita masak rendang Lontong quinoa Sama sambal goreng ati Aku terharu Buda pertolongan natrapati buat sakit gigi apa ya Anak saya giginya bolong kayaknya Di kumur pake Bentar ya bu Aku terharu dengan cabai-cabaian ini Aduh Pedas Jadi dicuci Anaknya umur berapa Udah bisa umur-umur belum Ini saya pakein sedikit minyak kelapa ya Kalau udah bisa kumur-kumur Suruh kumur-kumur pake Sea salt Ya bu Kalau misalnya Bolong Itu apalagi Harus pake sea salt di kumur-kumur Terus pake Pake ini juga bisa Kalau abis itu mengumur-kumur pake oil Pake minyak Kelapa VCO Terus buat menghilang rasa sakit Bisa pake Camomile Dari homeopathy Atau arnica Atau arnica Bisa mempercepat penyembuhan Pastikan ada probiotik di rumah bu Biar Kalau misalnya Ada bolong Takutnya kan nanti ada infeksi ya Biar gak infeksi Cengkeh juga Air rebusan cengkeh itu Pankiller bu Biar gak kesakitan Ya Baik Saya tambahkan Ini bener-bener ugal-ugalan Tapi saya jamin enak Pokoknya Positif dulu aja Ya Tuh deh Ugal-ugatnya 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 Kelihatan ya Alalah Umur 8 tahun Oh iya Udah bisa Udah bisa Udah bisa kemur-kumur itu Ma Udah bisa kemur-kumur bu Aduh giri pedesnya Matanya Pedes Ini udah Jadi sampe brown begini aja ya Eklatan gak sih Brownnya So I'm browning Di Desi Keket Kokona To be Put Or mix With the With the Rendang Later on Oke Nah ini kita pisahkan Pas to 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 Okay to 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 yuk kita masukin sisanya yang buat sambal buat satinya biar bisa dimasak langsung kita buang-buang waktu this is about management di dapur kalau ibu-ibu zaman dulu kan dapur bisa seharian kerjain di dapur aja kalau ibu-ibu zaman sekarang gak ada waktu untuk begitu saya tambahin kemiri ya kemiri 3 biji lalu nah inilah perbedaan saya ibu-ibu kalau bikin sambal goreng ati saya tuh sambal goreng atinya gak pake gak pake ini gak pake santan jadi saya pake tomat jadi kayak balado sebenernya kenapa? karena udah ada santan dari ini terus santan lagi tuh makanya kenapa kalau orang lagi lebaran itu kayak gitu loh kayak lama-lama enak juga ya makan santan lagi santan lagi santan lagi jadi kalau saya jadi kayak sambal goreng ati sebenernya gitu ya ini kalau mau ikutin silahkan gak mau juga gak apa-apa kan masaknya saya ugal-ugalan yang penting sehat segala macem tapi masukkan oke now i've already tadi udah saya potong-potong kentangnya terus udah saya rebus cepat jadi akan saya goreng saya gorengnya pake fats, I'm using fats jadi karena saya gak pake coconut, gak pake santan saya pake lemak tambahan karena kan hati itu sebenernya lemak ya vitamin A nya tinggi healthy fats jadi saya sekalian nambah-nambahin fatnya kayak gini ditambahkan it's alright with me ya ampun because I want to feel my life with you selamat pagi jika saya ingin berkonsultasi dengan Bu Debbie bagaimana ya Bu prosedurnya saya sudah kirim formnya ke Mbak Nisha terima kasih nanti Nishanya saya follow up ya harusnya Nisha yang menjawab nanti Nisha akan mengirimkan mengirimkan form ada form pre-consultation form banyak pertanyaannya dijawab ada food diary form juga nah food diary formnya ini gak perlu nunggu sampai 7 hari memang itu 7 days food diary form tapi diisi dengan tipikal aja tipikal pola makannya pas lagi hari biasa apa weekend apa kalau pas lagi makan di luar apa gitu nanti baru Nisha akan meng-schedulekan nanti baru kita atur kita baru ketemuan lewat whatsapp video call wow orang Minang hadir waduh maaf ya orang Minang ini agak-agak ngaco kerjaannya gak ada santun gak ada gak apa-apa yang penting jadi yang penting enak kita harus sebelekat maaf maka di-di-di-di di-di selamat menikmati I want to fill my life habis sambil nungguin kematem kita akan ini sudah lalu kita akan pisahkan saya akan kayaknya mau ini deh numis bumbunya numis bumbu buat rendangnya ya kita cumis bumbunya biar nanti tinggal dimasukkan ini kan uji coba nih bener gak sih ini metode 537 ini menit ini bener-bener bisa bikin rendang apa enggak kalau bisa wah gile breakthrough Ibu Debbie bisa membuat rendang dalam waktu cepat dan menghemat gas buat yang di UK saya tahu I feel you bayar gas mahal budet buat kuah lontong padang juga dong yang merah-merah gitu siap siap nanti ya ini orang padang pada keluar semua kayaknya ini tadi masakin padang tapi ingat ya masakan padang saya tuh ugal-ugalan menggunakan minyak sedikit-dikitnya ini minyak mama kalau ngeliatin pada kacau semua ini apaan ini minyak apaan ini ngajarin orang masak seperti ini ya inilah ya bu ya kalau masih jaman muda menolak untuk masuk ke dapur ujung-ujungnya gak apa-apa asal nyari nyari gampangnya bukan beli yang jadi masih tetap mau usaha masak hasilnya enak kok suami happy semua temen kalau makan mencoba masakan saya semuanya bilang enak jadi it's okay kita gak perlu kita harus unlearn to relearn ya kan itu moto saya sekarang kalau soal masak kalau kita ngikutin pola jaman dulu mesti begini memang filosofinya bagus sekali ya tapi udah bisa diaplikasikan ke kehidupan sekarang yang serba harus cepat waktunya gak ada gitu ngurus anak sendiri ngurus apa sendiri nanti saya cari ininya ya kalau nonton padang saya mesti cari ini nangka nangka muda budep kalau mau naikin berat badan benerin dulu perutnya penyerapannya harus bagus terutama penyerapan lemak-lemak nih bu di asemin dulu perutnya di asemin selaput di asemin biar lebih asem bisa menyerap lebih bagus lapisan selaputnya dibangunin lagi dibuat lagi terus diperbanyak deh yang lemak sehatnya seperti tadi saya tuh masak ini pakai lemak gitu ya jadi lemak tuh bukan cuma sekedar gorengan enggak harus yang sehat karena tubuh kita kalau enggak sehat enggak kenal dan kadang-kadang kalau udah susah naik berat badan tuh ada underlying issue biasanya gitu memang penyerapan yang enggak optimal coba di cek pupnya pancar enggak pupnya ada lemak enggak dalam pupnya gitu bu panjangnya jawaban saya memang panjang jadi enggak bisa cuman gimana ya gitu ibu udah baru ikutin saya ya baru follow saya ya mungkin bisa dibaca di highlight saya ya banyak sekali ada beberapa yang hanya soal berat badan aduh ini gara-gara cabai bawang deng apa yang harus dibanyakin maksudnya makannya lemak sehat bu tapi lambungnya harus diasamkan supaya bagus penyerapan lemak sehatnya gitu jadi bukan cuman sekedar banyakin makan nasi banyak yang ini enggak kalau enggak terserap justru malah nasi malah bisa merusak atau memberatkan pencernaan loh sebenarnya gitu jadi asumsi orang tuh banyak yang salah kalau orang apa susah naik berat badan makan nasi yang banyak enggak saya ada kok ada anak yang udah 7 tahun enggak naik berat badan saya suka makan suka makan nasi ibunya ampe bingung ibunya ampe stres ibu anak saya ini orang Indonesia terbiasa banget mikirnya kalau makan nasi gemuk gitu ya iya kalau dibuat orang dewasa yang memang pada umumnya ya memang begitu tapi enggak semuanya begitu ini kalau masuk irik minyak tuh ya harus gini-giniin karena kan enggak berendam minyaknya ya gimana caranya kita tetap bisa beraya berhari raya tapi tanpa lemak yang berlebihan gitu loh buka apa lemak tidak sehat yang berlebihan diminimalisasi setuju 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 menu apa bikin rendang bikin sambal goreng ati bikin lontong quinoa fingers crossed jadi semua ini udah setengah jam masih baru ibu debi di save ya iya ibu tenang 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 ha sama kok saya orang minang tapi masakannya ada ngarang yes gak apa-apa daripada asal jangan beli yang jadi-jadi bu karena kalau udah tinggal di luar negeri pasti dia belinya tuh aduh semuanya kemasan yang penting rasanya yang penting rasanya enak dan bernutrisi tinggi betul gak sih semuanya oke banyak orang minang malam ini ya bagus ya menunya pas ya bu saya sudah kirim formnya ke bu dan baby baik bu semoga saya bisa bersegera mendatang jatuh untuk siap quinoa juga cooking kudet kalau anak biang keringet itu apa menunjukkan sesuatu makanan atau memang normal kalau lagi kuaca panas saya gak bisa menilai ini karena saya gak bisa melihat ini gak fair pertanyaannya karena biang keringet itu asumsi ibu bisa jadi biang keringet bisa jadi reaksi alat karena kalau dari fotonya masih berbeda tapi kalau munculnya memang pas lagi kuaca panas aja ya bisa di asumsikan cuma biang keringet bisa di asumsikan ya bukan definitely ya baik lu baunya semringah dia disini semringah jamnya biang berapa saya masih belum bisa jawab sampai sekarang namun lebaran jamnya tergantung anak saya tidur jam berapa tergantung suami saya mau jaga anaknya jam berapa tergantung webinar saya kelarnya jam berapa tergantung konsultasi saya kelarnya jam berapa bu banyak tergantungnya maaf ya bu awalnya saya janji tiap 3.30 tetapi kenyataannya tidak begitu tapi selalu ada ini nya kalau ada rekamannya kan ya sepanjang bulan Ramadan ada rekamannya semua ada tes untuk cek asaman perut kita ada sebenarnya tapi bukan tes lab tapi itu harus di bawah pengawasan saya nanti deh kapan-kapan kita bikin webinar khusus untuk itu ya untuk ngetes asaman lambung sebenarnya karena itu nanti kalau saya nggak ngelakuin dengan proper bisa dituntut saya soalnya itu memang harus di bawah pengawasan ada namanya asid asid stomach test ini ke harus ke lembangan jadi harusnya mungkin nggak perlu direbus dulu kali ya oh nggak kata masakannya iya silahkan saya bingung juga mau masak sambil sambil bacanya ribet lagi masak ini kok ini masak quinoa ini rendangnya nanti mau saya masukin bumbunya sebentar lagi oh udah hampir terus ini kentangnya saya goreng dulu pakai lemak kayaknya sudah bisa saya masukkan bumbunya bumbu bumbu siapin dulu ya biar begitu dibuka langsung wapnya ya Tuhan astaga sorry oh bentar ya saya masukin bumbunya saya masukin bulong adekadona bati saya masukin garam laos daun salam daun daun jeruk dan tadi kelapa yang sudah saya sangrai nah kita akan masak lagi ya selama 7 menit we'll see if this method works kalau enggak ya kita masak lagi tambahin oke bu hamnya pakai arnica kamoma beli dimana ya arnica ada sama neysia tapi kalau kamoma harus di order dulu gak apa-apa kalau gak ada kamoma bisa pakai apa cengkeh juga bisa kok bu yes wah ini tadi harusnya gak di saya rebus ini jadi hancur it's okay tapi dapet idenya kan ya kalau pakai kentang pakai kentang nah rendang itu di negara di padang itu juga sebenarnya tiap keluarga punya ciri khas yang berbeda-beda gitu loh ada yang pakai kacang merah ada yang saya pernah malah mantan saya kakaknya itu bikin pakai singkong singkong dadu-dadu digoreng dimasukin ke rendangnya aduh itu nikmat banget saya emang aduh aduh satu yang memberatkan terputus sama dia adalah rendang kakaknya and deolita dan itu belum pernah saya lihat dimana-mana ya kalau mama saya biasanya pakai apa pakai kentang bulut-bulut kentang kecil-kecil gitu bu gimana untuk anak-anak yang sulit masuk probiotik alami karena gak suka sama rasa yang asem-asem reman food apakah probiotik supplement aman buat jangka panjang aman aman kok bu aman kenapa sih maksudnya mengasamkan lambung organ pencernaannya dengan makan alkali ya bu karena saya suka salah persepsi kalau ibu-ibu malah takut sama yang asem-asem nah ini makanya mbak Asriyani Melia dibaca dulu halat saya ya penjelasannya panjang kali lebar loh nanti ini jadinya jadi kayak webinar gak jadi masak-masak kita nanti panjang son coba dibaca dulu biar lebih mengerti nanti kita bisa tektokan lebih enak kalau udah udah dibaca jadi udah bisa nyambung gitu loh mbak bukannya aku gak mau ya cuman itu bener-bener harus dijelaskan kenapa asam itu ada yang bisa jawab asam lambung kita berapa pH-nya saya mau ngetes pengetahuan orang-orang yang sudah follow saya ayo saya kasih-kasih gratis masak-masak harus ilmunya harus masuk nih semua kata-kata saya selama semana puasa ini pH perut kita berapa siapa nanti salat master mengasih hadiah siapa yang mau panci ningrat bu home apa kayak arnica udah dijawab ya tadi ya gerah banget bu kalau mau konsultasi tapi belum tes gak apa-apa boleh boleh banget kok gak perlu halo bu Depp baru bergabung bu hai bu bu Retno bu Retno bu Depp kalau untuk orang tuaku umur 57 kakinya mengkak karena pengumpukan cairan terus ada dari Wyatt Gert darting dengan kolesterol mulai dimana agar membaik sedangkan ibu mertua saya sudah wanti-wanti dokter tidak makan sayur-sayur buah oh alah ngobrol sama dokternya atau cari dokter lain gimana gak makan sayur-sayur buah itu makan apa sepaknya makan daging sebentar dagingnya bikin itu semua bermasalah waduh 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 ini kacau ini kacau aku bingung jawabnya bukulah kayak gitu kita angkat dulu ya ini agak kurang jadi terlalu terlalu hancur terus oke nanti kalau ibu buat bikinnya lebih cakep ya ini saya buat di rumah saja ini stainless steel biasa ya tapi bisa kok udah lengket-lengket gitu banget oke kita masukin bumbunya oh iya buat rendang nanti saya akan masukkan juga coriander leaves kalau saya biar ada manfaat faksifikasinya namanya juga makan daging dan itu kalau bifcin ada lemaknya lagi bifcin itu lebih lembut ya dagingnya lebih lembut saat masukkan cuma ketawa doang bikin quiz dapat hadiahnya saat master apa ini dua aduh bener-bener bu dep kalau untuk nah tuh ini siapa yang bilang tujuh dua ibu umi kamu gak dapat hadiah ibu umi dua bu PH perut kita itu dua memang asam jadi kalau dokter bilang ya ini buat pengalaman semuanya yang baru bergabung mendengarkan saya jadi kalau dokter bilang asam lambungnya naik ya berarti PH-nya 3 4 5 nah karena PH-nya naik jadi gak mampu tuh perutnya mencerna dengan sempurna kita kan butuh keasaman untuk mencerna karena karena-karena eh tadi rendangnya belum dipakai garam kan asik-asik ngobrol aja karena kurang asam jadi gak bisa mencerna makanan bu itu penyebabnya jadi bukan malah takut asam itu salah persepsi tuh salah persepsi oh ini juga saya masukkan daun salam daun jeruk lalu ini saya masukkan ibu rotno yang biasa mencatat ya ketinggalan ya ibu rotno tapi baru munculnya belakangan nah aduh tambahin garam tadi belum masuk garam kan ya sekitar 1 nuk saya ngepe kalau pakai garam si salt itu tuh gak perlu banyak-banyak nah kalau ada beberapa orang yang pakai asam jawa boleh endolita oke bu dek ketinggalan yang disangranya kelapa apa tadi bu dek ketinggalannya oh kelapa ini kelapa kering bu desikadis kokonat ini boleh dimasukin laos juga jadi kalau saya bedanya saya gak pakai apa gak pakai santan ya sambal goreng apinya ya biar gak semuanya santan mie gitu loh santan mie basa bu debi endas kayak hanya 2 bu kalau lama menstruasi sampai 10 hari masih normal kah sejak pakai iud lama mensnya bu apa pengaruh iud dan hormonal iya kemungkinan begitu tapi ada gak keluhan lain selain gitu sejak kapan itu kejadiannya bu udah berapa lama maksud saya that's nice sudah tuh kinoanya sudah memadat kita kurangin ya apinya ya jadi juga nih lebaran yang disangrai disikat kronat good thank you terus sering kaki sudah tak bengkak tapi jadi tidak doyan makan bu depp yang disambati bingung juga ya gini orang kalau gerd itu asam lambungnya gak gak bagus ya gimana mau mencerna makanya gak nyaman bu jadi memang harus diperbaikin jangan hidup pakai gerd lah gerd lem apa mah ini tuh jangan dipiara berapa bagus untuk to have them bu thank you dicat ducat dulu oke ini aja ibunya, bapaknya diajak nonton live IG saya, pelan-pelan dia terbuka karena saya, cecuitan-cecuitan saya tuh kadang ada tentang masalah asam ura tentang pemengkakan dalam tergantung pertanyaannya sih sebenarnya cuman macam-macam gitu, kalau yang mau belajar banyak kok tadi ada yang ibu Francisca suka bawa ibunya ibu jadi semangat juga kadang-kadang suka kalau yang ngomong anaknya suka gak dengerin orang tua itu tapi kalau yang ngomong orang lain gitu ya kayak ibu Debbie didengerin ya karena itu bukan karena apa-apa karena memang udah begitulah orang tua itu yes, drug coklat yang aman buat kita berapa persen ya bu kalau bisa di atas 70 idealnya sih 85 persen maksudnya aman tuh apa? maksudnya aman tuh yang lebih bawih, lebih sehat gitu ya maksudnya ya yang bu ketinggalnya nanti lihat di IG live terima kasih Ibu Retno apakah makan banyak fermented foods membantu menormalkan asam lambung perut kita ya bu? bagaimana terkadang perih makan fermented foods? apakah setiap makan tuh harus tetap dulu? nah yes, fermented foods dapat membantu menormalkan asam lambung betul sekali karena si bakteri-bakteri baik itu menciptakan keasaman oh, oh, bentar ya ini gak boleh ditinggal ini bentar, bentar, bentar bentar ya bentar ya, saya tambahin lemaknya lagi karena lemak itu gampang menyarep nah, kan bener suka gemes sama yang punya persepsi sendiri tentang mah dan GERD iya, mah dan mah GERD itu jangan dipiara, bisa disembuhin dan justru kalau kita punya mah GERD itu nanti penyerapan nutrisi kita berkurang penyerapan nutrisi kita berkurang yang pasti sehasil dalam tubuh kita akan kekurangan istilahnya ya kayak ngutang gimana sih kalau ngutang gitu jadi, jangan dipiara harus disembuhkan jangan hidup dengan GERD jangan berdamai jangan berdamai kalau itu berdamai dengan PSPB dan COVID-19 mungkin sesuatu yang mungkin mungkin ya mungkin, saya bukan pastikan tapi mungkin harus kita jalanin cuman, kalau berdamai sama mah sama GERD ini bahaya nanti kalau imun sistemnya nggak menyerap nutrisi yang optimal nanti kayak tadi ada yang susah naik berat badan lah gampang sakit lah dan lain-lain Mbak Fadila, ini nanti coba deh pakai Vitex Berry dulu coba diseimbangkan lihat gimana Vitex Berry ada di Natural Dispensery di Natural Dispensery gampang belinya yang di UK mah gampang ini tinggal ketik-ketik aja udah nyampe gini kalau udah kalau perih makan fermented foods gini ya bu ada beberapa hal mungkin juga sensitif dengan fermented foods ada orang-orang yang sensitif dengan histamine tapi kalau cuman perih doang sih kalau saya sih suggest untuk lanjut gitu oh iya ini saya masukin ya nah saya masukin tuh kemarin liver inget nggak beberapa hari yang lalu atau the day before yesterday kita bikin hati nah ini hatinya saya masukin dan saya masukin kentangnya udah jadi deh diamkan sebentar nggak pakai pete ya karena nggak nanggu pete oke udah matiin deh nah ini 7 menit ya tadi ya udah coba kita lihat empuk nggak dia belum menghitam ya jadi atau belum mengental pastinya ya tapi saya mau buktikin aja udah ini nggak empuk nggak dagingnya oh belum Mbak Fadila berarti ini tidak bagus untuk dibuat rendang ya nggak apa-apa rendangnya lanjut sampai besok nanti saya tunjukin hasil jadi rendangnya dari nih kalau mau lihat kinoa-nya udah seperti apa kata nggak udah mengeras jadi bawah ya Tuhan aduh ini kenapa jatuh mulu sih oke ya memangnya harusnya 7-8 hari seharusnya standarnya ya 10 hari sih masih lah masih belum saya belum terlalu khawatir lihat aja di ini aja di apa di note ya di note dulu kalau misalnya itu berlanjut mudah-mudahan berubah oke saya doakan berubah makan yang sehat aja dan jangan dipikirin perbaiki cara masak numis bumbu dari minyak belum panas minyak visio garam ganti him salt banyakin sayur dengan smoothies tepung gluten free nah tuh bener-bener yes minyak diirit-irit gitu loh terus ganti sama yang sehat udah sesimpel itu aja kok saya kena ulcerative colitis radang usus besar makan abon kecap kemadu perut berasa perih dan nyeri bukan di hulu hati ya bu ada saran bu banyak kenapa mesti makan abon itu udah proses banget itu kalau ada astroative colitis banyak-banyakin sayur yang gentle banyak-banyakin yang dimalsen ya dimalsen itu yang apa kalau nyampe perut tuh jadi ya kayak 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 lem jatohnya jadi kayak buat melapisi jadi banyak lemak banyak enzim penjarnaan banyaknya makanan alami bu jangan makanan-makanan yang apa yang diproses kecap sorghum boleh tapi maksudnya kalau bisa malah hindernin kecap kecap dulu aja jadi bener basic coba liat live IG saya dari awal pelan-pelan tadi kayak tadi ibu siapa nih ibu Devi Anggun Nurvita merangkum sedikit awal-awal memulai dari mana sih udah sesimpel itu aja coba di jangan langsung ada saran bu gitu-itu ibu dibaca dulu highlights-nya ya kalau nanya ada saran bu banyak sarannya kalau udah sampai aseratif colitis ibu itu serius loh aseratif colitis itu artinya udah ada peradangan di usus besar ibu nah usus besar itu tempat banyak bakteri baik tinggal jadi kalau misalnya itu udah radang-radang kemungkinan besar bakteri baiknya udah berkurang jadi harus bener-bener concern nih ibu harus bener-bener kalau mau belajar belajar beneran jangan cuma nanya ada saran bu banyak sarannya banyak sekali jadi dibaca semuanya highlight saya dibuka semuanya dibaca satu persatu biar ibu ngerti paham langsung besok kalau ketemu saya lagi di live 3 langsung spesifik nanyanya gitu jadi kita bisa tektokan karena waktu ini udah mau habis juga nih udah sebentar lagi aku mau baca yang lain ya budep kalau pinggang suka pegel-pegel terus dan kadang di tulang ekornya suka ngilu menurut materapa biasanya kekurangan apa vitamin gizi apa bu Risa satu rejeki tangan Tuhan jadi gini kebanyakan kalau orang-orang yang suka sakit pinggang kekhawatirannya banyak soal keuangan banyak soal finansial jadi gini aja jangan dipikirin diusahakan aja pokoknya kita tetap berusaha apapun yang terjadi terus kalau misal dari sesuplemen itu magnesium dipaksikan magnesiumnya optimal dan fish oil coba itu dulu diperbaikin oke bu kalau tiba-tiba kaki muncul mamal hitam begitu kenapa ya dan kaki juga sering kesemutan sebaiknya saya konsumsi apa untuk menurutnya vitamin B kompleks dan magnesium cocoknya buat sob ibu metode oh iya 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 tadi saya nekat aja nekat aja mbak Fadila ya kan kalau kita gak mencoba kita gak relearn emosnya gak mencoba hal baru ya why not tadi saya pikir bisa berhasil enggak deh berarti rendang itu memang ini ya makanan ningrat makanan yang di alem-alemin harus lama bikinnya oke bu kalau ibu hamil di mid semester 2 seperti kena karpotaner itu harus bagaimana B kompleks jadi ibu kalau hamil makan multivitamin yang mana yang bagus ya jangan yang gak bagus ya ada kok semuanya di highlight disuruh konsumsi kalsium oh no akhirnya minum magnesium ih pinter ngikutin siapa sih jangan magnesium bener karena merilekskan ototnya kalau karpotan itu kan ini kan kaku ototnya kalau pakai kalsium tambah kaku terus di cek belum vitamin D kalau belum di cek vitamin D nanti kebanyakan kalsium malah tambah bu 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 bubar jalan saya pribadi dulu pemelihara GERD karena pemikiran yang salah itu bu sekarang alhamdulillah udah gak pernah ngerasain sakit alhamdulillah alhamdulillah kalau begitu bagus 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 kalau kayak begitu yaudah berarti udah pinter dong kalau begitu berarti harus harus lebih belajar lagi gak apa-apa belajar dulu aja mendidik lidah jadi asam keasaman lambungnya diturunkan bisa dengan betan hydrochloric acid atau dengan ACV dengan apa lemon memang terkena terkena apa terdengar aneh orang GERD kok atau gak enak perutnya malah diiniin tapi kalau GERDnya udah sembuhkan yaudah diasamin lambungnya sekarang biar lebih enak bu bagaimana dengan konsumsi produk yang 100% dari sayuran tapi dalam bentuk serbuk cara konsumsi dicampur dengan air dan diminum apakah gizi sayuran terbanyol buat tambahan oke bukan buat pengganti gilet ya bu ya buat tambahan oke bukan buat pengganti yang namanya utama tetap yang segar tapi kalau misalnya lagi jalan-jalan ya lagi traveling lagi sibuk banget itu boleh buat nambah oke ya kenapa itu dibikin serbuk pasti akan berkurang dong pasti berkurang udah pasti tetapi justru jauh lebih aman dibandingkan kalau kita gak makan sama sekali kalau lagi puasa gini minum vitamin vitamin dan fish oil saat sahur abis buka puasa ya iya dong kontak tengah-tengah nanti batal jadi pas sahur sama abis buka iya bu metode 537 itu buat kacang hijau bu oh baiklah katanya bisa daging bu makanya aku penasaran oh 53730 oh begitu yaudah tak diemin dulu lagi ya 30 menit ya we'll see bubur kacang hijau ada yang bilang daging bu jadi saya mau coba gak apa-apa nanti ini rendangnya tetap saya pamerin besok ya hasilnya bagaimana pokoknya bumbunya sama itu kan kalau ininya tuh sambal goreng otinya sudah jadi cara sambal goreng otinya sep jam aduh ada lagi mau bertanya sebentar lagi sudah selesai ini waktu yang saya tunggu tidur soalnya besok pagi ada saya ada webinar sama ticket.com siapa yang kerja di ticket.com bisa dengerin saya besok jam 3.30 atau punya kenalan kalau gak salah ticket.comnya ngebuka buat orang luar juga ternyata katanya you never know kalau ada yang beruntung kenal atau ada yang keluarganya kerja sama ticket.com minta passwordnya aja oke udah bener gak ada yang nanya lagi ya oke siapa lagi yang mau bertanya going once going twice going three times sebenarnya biasanya juga kalau rendang saya tuh ada bumbu-bumbu rendang sebenarnya dari padang jadi hitam gitu memang campuran macam-macam gitu jadi memang di kalau orang padang bilangnya orang orang India biasanya yang jual itu itu saya tambahin itu biasanya biar hitamnya tuh bener-bener hitam dan rasanya medok 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 tapi gak fair ya kalau saya masukin itu terus saya di live IG terus gak tau orang-orang belinya dimana ntar ya coba saya bubuk-buk saya cari ya saya juga belum nemu tapi kalau yang begini aja sebenarnya gak enak kok oke kalau begitu sampai ketemu besok semoga ilmunya bermanfaat hari ini ini nanti apa juga lontong quinoa nya saya pamerin besok ya karena kan nunggu dingin dulu ya oke bu Dep gimana kelanjutan makan ferment tadi untuk mah ya sebenarnya aman bu tapi kalau ibu sensitif ya bu pelan-pelan aja pelan-pelan jadi di ibu belajar dulu ya di highlight saya banyak untuk memperbaiki mahnya ya kalau telapak kaki dunia sakit di bagian tengah ada urat yang ketarik magnesium bu take care salam sehat selalu see you tomorrow bye bye and don't forget to like comment and subscribe